Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat Oke, untuk kesempatan ini saya akan memberikan eksperimen tentang uji antioksidan pada vitamin C Seperti yang kita ketahui, untuk sumber-sumber vitamin C bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran, dan sebagainya Untuk contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C bisa kita peroleh dari buah jambu, buah jeruk, dan seterusnya Kemudian untuk yang dari sayuran, bisa diperoleh dari brokoli, dan sebagainya Oke, langsung saja untuk alat dan teman yang akan kita gunakan hari ini Cara simpel ya, kita bisa menggunakan sumber vitamin C yang disini saya ambil dari sumber vitamin C sintetis Dari produk minuman mengandung vitamin C, kemudian air biasa, kemudian buah-buahan Oke, untuk eksperimen ini kita membutuhkan dua alat, yaitu dua buah gelas ya Oke, langkah pertama yang harus kita rakukan, kita harus menuang air ke dalam gelas Dan menuang minuman yang mengandung vitamin C ke dalam gelas juga Berikutnya, kita tambahkan potongan apel ya Potongan apel, di situ kebetulan sudah saya potong ya Ke dalam gelas Potongan apel ke dalam gelas yang tidak mengandung vitamin C, yang isinya hanya air Atau air biasa atau aqua dash, seperti itu Kemudian, yang satu kita masukkan ke dalam minuman yang mengandung vitamin C Kita masukkan ke dalam Oke Kita akan melihat nanti kira-kira satu atau dua jam Nah, apa yang terjadi pada proses ini? Seperti yang kita ketahui bahwa You see 1,000, ini mengandung vitamin C ya Vitamin C seperti yang kita ketahui merupakan sumber antioksidan Apa itu antioksidan? Antioksidan merupakan antioksidator ya Jadi, antioksidan ini di dalam tubuh kita nanti akan berinteraksi dengan radikal bebas Dengan adanya interaksi tersebut, diharapkan jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita tidak terlalu berlebih Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Radikal bebas Kalau secara alami diproduksi oleh tubuh ya Jadi, secara alami memang antioksidan itu ada Tetapi, jika jumlahnya berhenti Tentu akan mengaruh Karena radikal bebas ini merupakan molekul yang kehilangan satu elektron Karena kehilangan satu elektron ini menyebabkan molekul tersebut menjadi sangat reaktif ya Elektron tersebut menjadi sibuk untuk mencari pasangannya Karena secara alamiya dibutuhkan keseimbangan elektron Yaitu, ketika elektron tersebut berpasangan Maka dia akan jadi stabil seperti itu Nah, karena si radikal bebas ini tadi kehilangan satu elektron Maka dia sibuk untuk berinteraksi, sibuk atau reaktif ya Mencari pasangannya Nah, dalam hal ini, karena dia sibuk mencari pasangannya Maka dia akan menemukan elektron-elektron yang mungkin terdapat dalam sebuah sel Yang pada akhirnya lama-kelamaan bisa merusak sel tersebut ya Akibat terlalu banyak radikal bebas yang berinteraksi dengan sel-sel tubuh yang sehat Seperti itu Kemudian, radikal bebas ini kita sebut juga sebagai oksidator ya Jadi, antara antioksidan dan radikal bebas Mereka memiliki sebuah reaksi yang kita sebut sebagai reaksi redox Atau reaksi reduksi oksidas Reaksi inilah yang akan terjadi seperti itu Nah, dengan adanya antioksidan tadi Diharapkan radikal bebas ini tidak membangun sel Tapi dia akan berinteraksi dengan antioksidan Karena ini lawannya ya Si oksidator lawannya adalah reduktor Dan antioksidan ini kita sebut juga sebagai reduktor Karena mereka memiliki sifat yang berlawanan Sehingga mereka bisa bereaksi Dan hasil reaksi ini menyebabkan jumlah radikal bebas bisa dinetralisir Seperti itu ya harapannya Oke, kita akan lihat nanti kira-kira satu jam lagi Secara teori ya teman-teman Kalau buah yang mengandung vitamin C Kita masukkan ke dalam air Maka nanti Karena terjadi reaksi ya Reaksi redox Buah tersebut Misalnya apa ya Lampak-lampak akan berubah menjadi kecoklatan Seperti itu Tetapi Kalau dimasukkan ke dalam minuman yang mengandung vitamin C Maka buah tersebut akan bisa awet ya Tidak mengalami perubahan fisik seperti itu Jadi Karena ada vitamin C atau antioksidan di dalam simpel ini Maka Nanti buah tersebut tetap akan seperti struktur sebelum di Seperti bentuk atau wujud sebelum dimasukkan Atau sebelum diberi perlakuan Jadi tidak ada perubahan fisik Tetapi Kalau pada buah yang dimasukkan ke dalam minuman Yang dimana di minuman ini Tidak ada vitamin C Maka akan terjadi pencoklatan Atau perubahan fisik Akibat adanya reaksi dengan radikal bebas Yang ada di dalam air Di sini juga ada radikal bebasnya di dalam air ya Tetapi Karena ada vitamin C Maka radikal bebas itu tidak merusak buahnya Tetapi dia berreaksi dengan vitamin C yang ada di dalam minuman ini Seperti ini Nah proses reaksi antara radikal bebas dengan sel-sel di dalam tubuh Untuk membentuk suatu persengan elektron yang stabil Ini menyebabkan Perusakan-perusakan sel-sel yang lama-lamaan bisa menimbulkan berbagai penyakit tertentu ya Seperti misalnya ada Kanker gitu ya Kemudian diabetes Dan sebagainya Bahkan penuaan diri ya teman-teman Jadi penuaan diri bisa kita kaitkan juga dengan Radikal bebas di dalam tubuh yang terlalu banyak jumlahnya Kalau jumlahnya masih sedikit Radikal bebas ini sebenarnya masih ada manfaatnya ya teman-teman Karena ketika ada agen infeksius atau patogen yang masuk ke dalam tubuh Sistem kekebalan tubuh kita itu juga memanfaatkan radikal bebas tersebut sebagai zat yang melawan infeksi tadi Tetapi dengan catatan jumlah yang sangat sedikit yang dibutuhkan ya Bukan jumlah yang banyak Ketika berlebih maka radikal bebas tadi akan bisa merusak sel-sel sehat yang pada akhirnya bisa menyebabkan berbagai dampak tadi ya Seperti kanker, diabetes, bahkan penuaan diri Seperti itu Oke teman-teman Nanti setelah satu jam kita akan lihat kembali Apa yang terjadi pada buah apel yang kita masukkan ke dalam air yang tidak mengandung vitamise Dan kita masukkan ke dalam air yang mengandung vitamise Oke nanti kita lanjutkan Oke teman-teman Setelah satu atau dua jam Setelah dua jamannya lebih Kita lihat ya perubahannya Ini tadi yang sudah kita diamkan ya Apel yang sudah kita rendam dalam air biasa Dan yang sudah kita rendam dengan air yang mengandung vitamin C Coba kita lihat sekarang Saya ambil ya teman-teman Ada sedikit perubahan Seperti ini ya teman-teman Mungkin bisa terlihat Buah apel tersebut mengalami perubahan fisik menjadi kecoklatan Kemudian kalau yang mengandung vitamin C Tampilannya masih segar tanpa ada perubahan fisik seperti ini Oke nanti akan saya perlihatkan di gambar ya Artinya terbukti bahwa Antioksidan Atau dalam hal ini vitamin C yang kita masukkan ke dalam air Yang terdapat di dalam air ini Mampu menangkal radikal bebas yang ada di dalam air Sehingga Radikal bebas tersebut tidak sempat berinteraksi dengan apel ya Artinya Dia akan melawan vitamin C yang ada di situ Yang pada akhirnya buah apel tersebut aman Dari pengaruh radikal bebas Tapi kalau pada air yang tanpa mengandung vitamin C Akan terjadi interaksi antara buah apel dan radikal bebasnya tersebut Yang menyebabkan pada akhirnya apel tersebut menjadi kecoklatan ya teman-teman Karena tidak ada yang membentengi atau melawan interaksi antara radikal bebas dengan apel Karena di dalam air ini tidak ada vitamin C yang akan melawan radikal bebas tersebut Seperti itu ya teman-teman Oh iya Tadi ada yang belum saya sampaikan bahwa Selain radikal bebas ini diproduksi oleh tubuh secara alami Tapi juga bisa diperbanyak ya dari sumber-sumber makanan yang kita konsumsi Jadi Bisa dipengaruhi oleh lingkungan Baik itu makanan maupun polusi udara atau polusi yang lain Seperti itu Artinya Semakin banyak zat yang masuk ke dalam tubuh Maka semakin banyak potensi Menghasilkan radikal bebas Apalagi bahan makanan tersebut Berupakan bahan makanan yang Tidak banyak mengandung antioksidan Dan sebagainya Oke Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Bagi yang suka dengan video saya Dan ingin mengikuti video berikutnya Silahkan like, subscribe Dan share video ini Semoga bisa memberikan manfaat Ke masyarakat yang lebih luas lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!